Intro Di video kali ini kita akan membahas contoh soal yang berkaitan jarak dengan perpindahan Nah, teman-teman sudah siapkah? Kalau sudah siap kita mulai ya Nah, teman-teman lihat di sini Soalnya menyatakan Rudy pergi ke sekolah di antar ayahnya menggunakan sepeda motor Untuk sampai ke sekolah Rudy perlu melewati jalan Ahmad Dahlan Maksud saya jalan Ahmad Dahlan Jalan Toha dan Jalan Nasution Setelah mengantar Rudy Ayahnya pergi ke toko buah yang terletak di jalan Ahmad Dahlan Seperti pada gambar Nah, di sini ada gambar Atau di sini ada gambar denahnya Ini merupakan rumah Rudy Dan ini toko buahnya Nah, kita diminta untuk menentukan jarak tempuh dan perpindahan ayahnya Rudy dari rumah ke toko buah secara berturut-turut Berarti pada soal ini kita akan menentukan jarak tempuh dan perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudy Nah, coba lihat denahnya lagi nih Teman-teman Berarti kalau dikatakan di soal tadi Ayahnya Rudy itu bergerak pertama kali dari rumahnya kan Berarti kita tuliskan di sini rumahnya sebagai posisi awal Kemudian ayahnya Rudy pergi bersama Rudy ke sekolah Lalu, ayahnya Rudy telah mengantar Rudy di sekolah menuju ke toko buah Berarti dapat dituliskan toko buah ini adalah merupakan posisi akhir dari ayahnya si Rudy Nah, pertama kita tentukan dulu nih teman-teman jarak tempuh yang dialami oleh ayahnya Rudy Jarak tempuh itu apa sih? Jarak tempuh adalah seluruh panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak atau dilalui oleh ayahnya Rudy Nah, karena dari awalnya ini ayahnya Rudy memulai dari rumah kemudian ke sekolah Teman-teman, bisa lihat sini Awalnya dari rumah menuju ke sekolah lalu ke toko buah Berarti pertama kita tentukan dulu nih teman-teman jarak dari rumah ke sekolah Berarti di sini bisa kita tuliskan jarak rumah ke sekolah Nah, tadi dikatakan dari rumah ke sekolah Rudy bersama ayahnya itu melewati jalan Ahmadalan sejauh 1 km Kemudian melalui jalan Toha sejauh 500 m dan jalan Nasution sejauh 2 km Berarti jarak dari rumahnya ke sekolah ialah 1 km Berarti kita tuliskan S-nya adalah 1 km tambah 500 m ditambah 2 km Nah, teman-teman jangan lupa nih Satuan km ini kita ubah atau kita harus ubah satuan Satuannya ke satuan meter Berarti kalau 1 km itu berapa ya? Dikali 10 pangkat 3 kan? Berarti kalau 1 km itu sama dengan 1000 m Jadi, 1 km sama dengan 1000 m ditambah 500 m tambah 2000 m Berarti jarak yang ditempu adalah sebesar 3500 m Nah, ini adalah jarak yang ditempu dari rumah ke sekolah Tapi ayahnya Rudy dari sekolah pergi ke toko gua Berarti kita cari juga nih Teman-teman Dari sekolah menuju ke toko gua Ini adalah jarak dari rumah ke sekolah Tapi ayahnya Rudy dari sekolah pergi ke toko gua Nah, dari sekolah ke toko gua berarti lintasan yang ditempu Di mana sih? Kita tuliskan di sini Jarak sekolah ke toko gua Kalau yang jarak dari rumah ke sekolah Berarti kalau kita gambarkan begini ya Ini dari rumah menuju jalan Ahmad Dahlan Kemudian melewati jalan Toha Kemudian melewati jalan Nasution Jadi adik-adik Dari jalan Ahmad Dahlan Menuju jalan Toha Melewati jalan Nasution Nah, ini sudah tiba di sekolah Kemudian jarak dari sekolah ke toko gua Berarti dari sekolah Melewati jalan Nasution Sejauh 2 km Selanjutnya melewati jalan Toha Sejauh 500 m Kemudian ke toko gua Melewati jalan Ahmad Dahlan Tapi hanya sejauh 100 m Jadi ini dari sekolah Melewati jalan Nasution 2 km Melewati jalan Toha 500 m Dan melewati jalan Ahmad Dahlan Tetapi hanya 100 m Berarti jarak yang ditempunya adalah 2 km ditambah 500 m Tambah 100 m Atau bisa kita tuliskan 2 km itu kita ubah ke meter Berarti jarak yang ditempunya adalah 2 km ditambah 500 m Tambah 100 m Atau bisa kita tuliskan 2 km itu kita ubah satuannya ke meter Jadi 2000 m Tambah 500 m Tambah 100 m Berarti 2600 m Berarti jarak yang ditempu dari sekolah ke toko gua adalah 2600 m Nah, pada saat ini yang ditanya adalah Jarak dari rumah ke sekolah lalu ke toko gua Berarti Jarak totalnya bisa kita tuliskan ya Jarak dari rumah ke sekolah Dijumlahkan dengan jarak sekolah ke toko gua Jadi bisa kita tuliskan Jarak totalnya 3500 m Ditambah 2600 m Sama dengan 6100 m Berarti jarak yang ditempu ayahnya Rudy Dari rumah ke sekolah Lalu ke toko gua adalah 6100 m Seperti itu ya teman-teman Selanjutnya teman-teman Kita cari nih Berapa perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudy Nah, teman-teman Ingatkan bahwa perpindahan adalah Perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir Nah, teman-teman lihat di sini Posisi awalnya Berada di rumah dan posisi akhir Pada toko buah Berarti perpindahannya bisa kita gambarkan dari rumah menuju ke toko buah Ini yang garis berwarna hijau dari rumah ke toko buah Nah, jadi sampai di sini Perpindahannya Nah, berapa sih besarnya perpindahannya? Nah, kalau teman-teman lihat Di jalan Ahmad Dahlan itu kan Sejauh 1 km Sedangkan ini adalah 100 m Berarti Kita tuliskan di sini Perpindahannya Dari rumah ke toko buah adalah 1 km Dikurang 100 m Jadi, 1 km itu sama saja 1000 m Dikurang 100 m Jadi, perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudy adalah Sebesar 900 m Nah, ini adalah perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudy Dari rumah ke toko buah Sejauh 900 m Nah, sekarang teman-teman Sudah tahu nih bagaimana cara menentukan Besarnya jarak yang dialami oleh benda yang bergerak Dan perpindahan yang dialami oleh benda yang bergerak Dan jangan lupa Dan jangan lupa kalau jarak adalah seluruh lintasan yang ditempu Tapi kalau perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi awal ke posisi akhir Nah, dari perhitungan ini kita telah dapati Jarak yang ditempu ayahnya Rudy dari rumah ke toko buah adalah 6100 m Dan perpindahan yang dialami oleh ayahnya Rudy adalah 900 m Nah, kalau kita lihat opsiennya Atau pilihan yang tepat Adalah bagian C Jadi, jawaban yang benar adalah yang C Nah, seperti inilah contoh soal yang berkaitan dengan jarak dan perpindahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!